Intro Sosok wanita cantik yang dijeruhkan dengan Fahmi Hussaini adalah Teh Ndeh Teh Ndeh dikenal sebagai seorang driver ojek online atau ojol cantik yang memiliki kisah hidup yang pahit Ia pernah disorot oleh Deddy Mulyadi Sebagai informasi awal Deddy Mulyadi adalah anggota DPR RI sekaligus seorang Youtuber Teh Ndeh sendiri diketahui rela menjadi ojol lantaran harus menghidupi kedua anaknya setelah menjanda Dikutip dari Tribun News Bogor pada 17 Juli 2023 Teh Ndeh pernah bersuamikan seorang pria yang berkali-kali masuk penjara Diketahui mantan suami Teh Ndeh adalah seorang pecandu narkoba Lantaran kisah hidup yang pahit dan memilukan tersebut Deddy Mulyadi pun mendatangi Teh Ndeh Kepada Kang Deddy, Teh Ndeh mengisahkan perjalanan hidupnya yang penuh cobaan Ia menjadi ojol sejak tahun 2018 demi kedua anaknya Sementara si mantan suami sudah mendekam di penjara Mantan suami Teh Ndeh masih menjalani hukuman penjara keempat kalinya Dilapas Karawang karena terbukti menjadi kurir narkoba Teh Ndeh menyebut mantan suaminya difonis enam tahun penjara Dan baru satu tahun menjalani hukumannya Mereka telah bercerai secara resmi selama satu tahun Meskipun telah lima tahun berpisah Deddy Mulyadi mengungkapkan jika Teh Ndeh dan Fahmi Husaini memang berjodoh Ia siap membiayai pernikahannya Meski baru pertama kali bertemu Fahmi dan Teh Ndeh sudah saling bercengkrama Untuk mengenal satu sama lain Teh Ndeh juga menceritakan tentang kisah cintanya kepada Fahmi Ia mengaku sudah ada beberapa lelaki yang mendekatinya saat ini Namun Teh Ndeh menyebut belum ada satupun yang dapat restu dari orang tuanya Tanpa ragu Deddy Mulyadi mengatakan akan langsung merestui Jika Teh Ndeh berjodoh dengan Fahmi Ia bahkan akan memfasilitasi pernikahan keduanya Pulai dari sewa tenda hingga organ tunggal Jika Teh Ndeh berjodoh dengan Fahmi